Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Agri Tani Kali ini saya akan Memanen buah rambutan Tapi sebelum memanen Buah rambutan yang disana Saya ganti baju dulu Sebentar Ini dia Sobat Tani Pohon rambutan yang ada di belakang rumah Buahnya sangat lebat Sobat Tani Mungkin ada ratusan dompol Atau ribuan buah rambutan Disini ada Empat pohon rambutan Dan tiga jenis rambutan Ada ini Jenis Rambutan Lebak bulus Yang ini Kemudian di depan rumah Ada jenis rambutan susu Dan juga ada Juga Rambutan jenis binjai Dan yang paling Diminati oleh Warga disini adalah Rambutan binjai Joliet Karena aku Sombok Yoliet Mangan set terus Renang Sombok Awe Kok set sangseng-sangseng Tandar Aku mari mutung ya negi Tersak pasang status Kalo Wah Koda Aku geleng Tak mundur dewe Sebenarnya kemarin ini lebih lebat lagi Sobat Tani Berhubung terlalu banyak buahnya Pohonnya enggak bisa menahan beban Akhirnya salah satu batang ini patah Jadi sayang sekali banyak buah yang belum tua Sudah patah ranting atau dahannya tadi Batangnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ini di sebelahnya ada pohon rambutan dengan jenis yang sama ini Yaitu jenis lebak bulus Cuman sayang ini buahnya tidak terlalu lebat Nah ini buahnya tidak seperti yang tadi ini Tidak terlalu lebat ya Sobat Tani Ini saya sudah ganti baju Sobat Tani Langsung saja saya akan memanen buah rambutan Ini dia Sobat Tani Tidak usah naik atau manjat ke pohon Sobat Tani Cukup pakai alat Kalau di Jawa namanya genter atau geyet Atau galah kalau bahasa indonesia mungkin Kita ambil satu persatu dari bagian yang mudah diambil saja dulu Diusahakan Dan buahnya jangan sampai jatuh ke tanah atau ke lantai ya Sobat Tani Agar buahnya juga nanti awet Tidak mudah busuk Kalau disimpan beberapa hari Nah seperti ini Sobat Tani Jadi buahnya tetap nyantol di genter ini Ini baru dapat dua dompol Sobat Tani Padahal di atas pohon ini Ada puluhan dompol Banyak sekali buahnya yang ada di atas pohon Dipirang menit Nanti menit Tani Kalau yang agak tinggi Kita bisa gunakan tangga ya Sobat Tani Agar buah ramutannya juga terjangkau oleh genter kita ini Dan tetap disahakan Buahnya tidak terjatuh sampai ke tanah ya Sobat Tani Kita ambil satu persatu Sampai habis Atau sampai sepuasnya Jangan lupa ya Sobat Tani Karena pohonnya juga dekat dengan rumah tetangga sebelah Kita juga bagi-bagi ke tetangga kanan kiri depan Agar sama-sama merasakan buah rambutan ini Ini dia Sobat Tani Hasil dari pohon yang ada di belakang rumah Sekarang saatnya kita menuju ke pohon Yang ada di depan rumah Sobat Tani Kalau yang ini rambutannya jenisnya jenis rafi'ah Atau rambutan susu Ada yang bilang begitu Buahnya juga lebat Sobat Tani Seperti yang ada di belakang rumah tadi Saya ambil Mulai dari yang mudah terjangkau saja Usahakan buahnya jangan sampai terjatuh ke tanah ya Sobat Tani Agar bisa disimpan Jangka waktu yang lama Gue suruh ya Sebenarnya gampang kok Sobat Tani untuk mengambil rambutan ini Karena rantingnya ini gampang patah Kalau diputar sedikit saja tidak patah Cuma nanti yang agak terasa pegel ini di leher bagian belakang Sobat Tani Karena sering kita melihat ke atas Atau setelah jawabannya ke atas Dan ini hasilnya Sobat Tani Dan ini hasilnya Sobat Tani Hasil panin rambutan pada hari ini Lumayan banyak Nanti kita miel ke atas dan Dan mungkin cukup sampai Kesanよ Sobat Tani Sampai ke isi Terima kasih atas Kunjungannya Dan jumpa lagi Di video video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh